Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Kalau keutamaan yang paling mendasar hadith ini adalah menyebutkan Dia akan dimudahkan dalam urusan keuangan di dunia Jadi nanti kita kalau orang ini utang tidak bayar Allah buka pintu keran atau keran rezeki yang lain dari tempat lain Ini cuma penyebabnya Di dalam hadith yang lain juga dikatakan Siapa yang mengutangkan seseorang Maka dia seperti bersadaqah Dengan setengah apa yang dia utangkan itu Sampai jatuh tempo Misal saya pinjam uang Dan saya bilang Kepada Pak Eka misalnya Saya akan bayar di awal Oktober Pak Eka Baik, dipinjamin saya misalnya Sampai awal Oktober ini Pak Eka seperti bersadaqah setiap hari Setengah dari uang itu Misal Dipinjamkan 1 juta rupiah Atau 100 dolar misalnya Maka sama Pak Eka bersadaqah 500 ribu atau 50 dolar tiap hari Hanya dengan uang tertahan di situ Dan Kata Nabi S.A.W Kalau lewat dari waktu yang disepakati Dia seperti sodaka Seutuh uang itu Jadi kalau misalnya pas 1 Oktober Saya belum bayar Meningkat pahalanya Seperti dia sodaka Utuh Seperti 1 juta rupiah Atau 100 dolar utuh Setiap hari Belum tentu kita bisa sodaka begitu Bagaimana kalau orang itu Menahan uang kita 10 tahun Berapa banyak pahala yang didapatkan Itu luar biasa sebenarnya Dan Bapak Ibu harus tahu Kita kalau sudah menghutangkan kepada orang Sudah hutangkan kepada orang Maka anggap itu sodaka Tidak usah sibuk dengan masalah tagihannya Walaupun kita wajib menagihinya Mengingatkan dia sekali saja sudah cukup Ingat ya tanggalnya itu tempo sekian Baiklah Lewat tanggal dia tidak bayar Ya sudah Kita sabar Anggap itu sodaka dari kita Kalau dia bayar satu waktu silahkan Kalau enggak ya sudah Tapi kita seperti mendapatkan Pahala itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!